Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, jumlah kedatangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Bali mulai meningkat. Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mencatat pada 22 November sebanyak 11.984 wisatawan domestik dan 10.130 wisatawan mancanegara mendarat. Kondisi tersebut membuat pengelola Bandara Ngurah Rai mulai memperketat pengawasan pergerakan penumpang yang masuk ke Bali. Mengingat kasus COVID-19 melalui virus Omikron subvarian XBB mulai meningkat. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang bisa saja masuk lewat wisatawan yang baru tiba, General Manager Bandara Ngurah Rai, Handi Heryudityawan, yang ditemui pada 23 November menyebut, pihaknya berkoordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan untuk memantau kesehatan penumpang yang tiba. Melalui pemasangan sejumlah termo-scanner di berbagai titik strategis, baik di terminal domestik maupun internasional. Kalau seandainya ada yang demam, kalau seandainya ada yang dalam kondisi tidak sehat, karena kan kita melakukan profiling juga nih ke penumpang, ke apa namanya, ke pengunjung yang datang di bandara, kita akan pisahkan. Kita akan lebih dalam lagi, lakukan pertanyaan-pertanyaan. Secara umum, strategi penanganan COVID-19 saat ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Seperti mengimbau para pelaku perjalanan agar rajin menggunakan cairan pembersih tangan dan menjaga jarak. Sementara di kawasan bandara rutin dilakukan penyemprotan disinfektan. Dari Badung Bali, Pandeyuda, Kantor Berita Antara, Muartakan.